Halo semuanya, salam kenal kami dari kelompok 14 pengen sharing-sharing nih mengenai topik-topik asik di bidang ilmu kebidanan dan kemajiran untuk kali ini kita akan membawakan topik tentang pre dan pro partus serta pemilihan bakalan induk eh tapi kita kenalan dulu kali ya kenalin, aku Sapa aku Alia aku Hemi oke deh, biar gak lama-lama kita langsung ke topik yang pertama aku mau nanya-nanya nih sama Puri apa aja sih penanganan yang diperlukan pre partus pada sapi aku jelasin ya penanganan yang biasa diberikan pada sapi ketika pre partus itu antara lain menempatkan sapi pada kandang yang nyaman di alasi rumput kering ataupun jerami dan menjauhkan sumber suara berisik yang dapat menyebabkan sapi menjadi stres selain penempatan kandang apa ada tindakan penjagaan terjadinya di stokia ada dong yaitu selama kebuntingan sapi secara berkala di cek kesehatan induk dan fetusnya agar apabila terdeteksi gejala-gejala yang menuju ke distokia kita dapat menangannya lebih awal kemudian induk diberikan pakan tambahan agar nutrisinya tetap terjaga dan mencegah induk mengalami penyakit postpartus seperti parasis puerpuralis, ketosis, dan gas tetani oh seperti itu BTW jika induk mengalami distokia kira-kira perlu menyiapkan apa saja sih? pertama yang harus disiapkan itu adalah memanggil dokter hewan atau para medis agar kita tahu diagnosa dan penanganan yang tepat pada masing-masing di stokia kemudian jangan lupa juga untuk menyiapkan alat restrain contohnya rope squeeze yaitu tali yang digunakan untuk merobohkan sapi dan juga dapat digunakan untuk menangani torsi uteri dengan rotasi induk oh oke siap nah dari tadi kan kita bahasnya tuh tindakan dan penanganan pada induk apabila terjadi distokia lalu pada masa postpartus kira-kira hal yang perlu diperhatikan itu dalam pemeliharaannya apa saja sih? ada banyak hal sih yang harus diperhatikan seperti ukuran kandang komunal untuk sapi postpartus yaitu berukuran 3,75 meter persegi per satu ekor sapi kemudian kandang dibersihkan dua kali sehari dan sapi dimandikan pada pagi hari sebelum pemerahan dilakukan lalu sapi diberikan pakan berupa hijauan dan konsentrat setiap hari kemudian sapi postpartus diberikan perawatan dengan obat cacing, vitamin, antibiotik dan diberikan oksitosin untuk perawatan terhadap sapi yang mengalami retensio placenta Oke, sekarang kita langsung aja ke Safa ya kira-kira kondisi apa aja sih yang dapat ditemui di masa pre dan postpartus itu? Nah, untuk masa prepartum atau kebuntingan itu tuh simpelnya itu masa terbaik ya dalam perkembangan fetus ya Nah, banyak sekali nih terjadi kondisi patologi yang dapat kita jumpai di masa ini antara lain, mola, mumifikasi fetus, maserasi fetus, superfegundasi, superfetasi, pseudopregnansi, wandering, gravidas, ekstrauterina, hindramion, dan abortus Pada masa postpartum merupakan masa setelah melahirkan di mana masa ini merupakan masa yang rawan untuk terjadinya komplikasi Komplikasi tersebut adalah torsio uteri, retensio secundinarum, ruptura uteri, interna uteri, dan prolapsus uteri Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kondisi patologis itu? Nah, untuk mencegah semua komplikasi dan kondisi patologis itu ada beberapa hal yang bisa kita lakuin untuk masa prepartus kita dapat membiasakan induk untuk berjalan mengeliling lapangan setidaknya satu atau dua kali dalam seminggu ya Untuk kebutuhan nutrisi, induk juga penting untuk perkembangan fetus Nah, untuk masa postpartus kita dapat mempelajari lebih lanjut penanganan saat melahirkan, identifikasi posisi fetus sebelum melakukan tindakan lahiran serta perawatan anak setelah melahirkan Wah, kayaknya seru banget ya kalau kita belajar tentang tadi penanganan pre sama postpartus diinduk sama anak Selanjutnya kita bakal denger nih penjelasan tentang pemilihan induk dan pejantan Kira-kira kenapa ya harus adanya pemilihan? Kenapa nggak langsung pilih aja? Buat pemilihan induk ini memang harus ada karena kualitas indukan ini merupakan faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan sapi potong Tentu juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan genetik anakan sapi yang akan diturunkan Oh, terus apa aja sih faktor-faktor dari pemilihan induk itu sendiri? Nah, jadi itu yang pertama memilih sapi betina yang cukup umur yaitu sekitar 2-3 tahun karena usia tersebut itu merupakan usia paling ideal untuk dikembang biakan sehingga sapi akan lebih mudah tumbuh dan berkembang Nah, yang kedua itu pastikan jenis sapi Setiap bangsa ternak ini memiliki keunggulan masing-masing Sapi import memiliki PBB per hari mencapai 1,2 kg tetapi membutuhkan pakan yang berkualitas tinggi Sedangkan sapi lokal memiliki PBB per harinya itu 0,6-0,8 kg dengan kualitas dan biaya bahkan relatif rendah jika dibandingkan dengan sapi import Nah, yang ketiga itu perhatikan ekstrior sapi yaitu melihat langsung tabelan fisiknya diantaranya itu dia sehat dan tidak cacat kaki besar dan lurus ukuran tubuh sapi ideal tidak terlalu gemuk dan tidak kurus berdimensi lebar, memiliki amin susu yang ideal Kemudian yang keempat, pilihlah sapi yang bersikap tenang dan tidak mudah gelisah karena sapi yang terlalu aktif ini aktif dan mudah gelisah ini dapat meningkatkan risiko keguguran Nah, yang terakhir, pilihlah sapi dalam performa baik dan sehat Itu sih kira-kira kriteria pemilihan indukan sapi agar mendapatkan indukan yang berkualitas Kayak gitu ya Oh iya, kan kalau pemilihan induknya ada kalau pejantannya ini juga perlu dipilih juga enggak? Atau enggak? Nah, kalau pejantan sendiri juga ada Buat pejantan sapi potong itu ada seleksinya kita harus milih bibit yang bagus biar bisa dikembang-biakin secara umum Nah, pemilihan ini tuh bisa lewat pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan bertahap berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu juga pakai teknologi tertentu Oh iya, apa saja sih? Apa saja sih syarat-syarat kriteria buat pemilih pejantan tersebut? Pejantan sapi potong yang bagus itu harus dalam keadaan sehat terus bebas dari segala cacat fisik kayak cacat di mata atau buta tanduknya patah kelainan pada tulang punggung pinjang, lumpuh atau kaki dan kukunya tuh terlihat abnormal tapi selain cacat fisik bibit sapi yang dipilih itu harus bebas dari cacat organ juga cacat organ reproduksi kayak bentuk atau ukuran testis dan penisnya tuh enggak boleh cacat Oh gitu terus buat tahu pejantannya ini memenuhi syarat ada yang harus dites enggak? Nah ada tentu aja ada sapi yang dipilih itu ada uji performance-nya pertama pengukuran, penimbangan, sama penilaian ternak nah uji tersebut itu dilakuinnya berdasarkan sifat kualitatif sama sifat kuantitatifnya kalau misalnya kualitatif itu meliputi pengujian ciri khas atau rumpun ataupun galur ternak sapi kayak warna dan bentuk yang bisa dibedain berdasarkan rumput atau galur ternak lain terus kalau misalnya sifat kualitatif itu meliputi sifat reproduktif sama sifat reproduksi seraksi pejantan sapi itu berdasarkan bobot sapinya yang dibagi jadi umur 205 hari 365 hari atau 1 tahun dan 2 tahun bobot yang dimiliki pejantan itu harus diatas rata-rata dengan kondisi libido dan kualitas spermanya harus baik terus harus penampilannya berdasarkan fenotip yang sesuai dengan rumpunnya begitu ya kalau dari kualitas sistem reproduksinya sendiri ada hal-hal yang perlu harus kita ketahui enggak nih? nah kalau berdasarkan dari sistem reproduksinya tuh kita harus pengamatan dari kualitas sperma sama libido sapinya pas sapinya umur 20 bulan di bagian testis itu bakal terlihat menggantung secara simetris dan lingkar skrotumnya itu akan lebih dari 32 cm pejantan yang kriterianya seperti itu tuh harus diuji ketahanan panas resistensi caplak sama efesiensi pakannya kalau misalnya pejantan yang udah terpilih dan lulus uji baru dia bisa dikawinin pas udah lebih dari 3 minggu sampai umurnya 10 tahun kalau pejantan yang umurnya 3 tahun itu dapat bisa ngawinin sekitar 75 ekor betina dalam 1 tahun kemampuannya itu bakal terus meningkat seiring bertambahnya umur sapi tersebut nah terus buat mempertahankan kuantitas sama kualitas semen yang dihasilkan pejantannya juga harus terus dipakai sebagai produsen simen sebanyak 2 kali dalam seminggu selain itu pejantan juga harus dapat perawatan sama pemeriksaan kesehatan yang rutin soalnya sapi yang baru kawin itu rentan terkena penyakit yang bisa dituarkan kayak gitu ternyata seru ya kita jadi bisa sama-sama belajar dan saling tukar informasi iya terima kasih ya bagi teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini sehat-sehat semuanya bye-bye bye mantap mantap selamat menikmati